Intro Jagad hiburan tanah air dikejutkan dengan viralnya tanaman hias yang bernama Janda Bolong. Betapa tidak tanaman yang berasal dari keluarga Monstera ini dikabarkan memiliki nilai jual yang fantastis. Lantaran perpohonnya dibanderol puluhan hingga ratusan juta. Dan jauh sebelum tanaman hias ramai diperbincangkan, pesenetron sekaligus presenter Ersa Mayori mengaku sudah memiliki tanaman hias Janda Bolong, meski bukan jenis yang mahal. Dan seperti inilah cerita Ersa Mayori selama merawat tanaman hias Janda Bolong. Aku sih punya Janda Bolong, tapi sebenarnya Janda Bolong itu kan yang suka disebut Janda Bolong itu ada Monstera Obliquia, ada Monstera Adansoni juga suka dibilang Janda Bolong. Nah yang mahal harganya giling banget ya, harganya Adan banget tuh, kalau nggak salah juga jenis tertentu yang juga Farigata gitu. Aku sih punya Janda Bolong, tapi kalau ini Janda Bolongnya sederhana. Sikapku masih kecil banget, sekarang sudah segini sudah mulai tegak berdiri. Harbal di situ. Terus ini tanaman-tanaman, itu ada pohon juga, pohon rambutan dan mangga. Jadi tanaman-tanaman yang perlu terdiri di bawah pohon, lagi di karantina di situ. Karena kemarin kepanasan. Lalu, nah di sini ada beberapa tanaman juga, yang memang harus tumbuh di bawah pohon. Terus di sini tanaman-tanaman gantung. Ini ada tanaman-tanaman gantung juga. Nah, ini salah satu tanaman yang juga buat aku spesial. Karena ini umurnya udah 10 tahun lebih, kayaknya ini tanaman dari rumah mertuaku. Menhias Janda Bolong sendiri kabarnya dijual per pot dari harga puluhan hingga ratusan juta. Bahkan tanaman dari keluarga Monstera ini bisa juga dijual perlembaran daunnya dengan harga belasan juta rupiah. Hal inilah yang membuat artis sekaligus penyanyi Yunis Yara yang kemar membudidayakan tanaman-tanaman hias lainnya terkejut mendengarnya. Banyak. Jadi saya juga bingung, tau-tau terletaknya jadi mahal. Jadi saya lihat, aduh tanaman sekarang aku jual mahal ya. Padahal saya punya banyak dari dulu. Jadi sebelum musim saya udah banyak banget di luar-luar. Jadi pas ada penala datang, kok tanaman itu di luar-luar? Itu udah lama banget malahan gantung-gantung. Tapi dan saya gak ngapalin tanaman. Tapi kalau sekarang orang concern kan sampai hafal tanaman ini. Saya aja baru tahu tuh namanya Janda Bolong. Di rumah saya udah banyak. Dan saya juga kaget. Harganya kok mendadak menjadi mahal. Jadi kalau misalnya itu saya bisa jadi kayak juragan tanaman. Karena banyak tanaman yang bisa saya kalau misalnya jual itu bisa di pecah-pecah lagi kan. Tanaman tuh gitu dibibitin lagi. Saya juga banyak juga teman-teman malah minta dari rumah. Karena saya gak ngerti kan. Di tengah viralnya tanaman hias Janda Bolong yang menjadi primadona saat ini lantaran nilai bandrolnya yang sangat mahal artis Meisha Siregar justru tak terkejut. Istri musisi Baby Romeo ini justru menuturkan kalau ada beberapa jenis tanaman hias lain juga yang memiliki nilai jual hingga mencapai ratusan juta. Aku bukan tipikal koleksi yang mahal-mahal. Ada yang 4 juta, 5 juta. Aku paling mahal tanaman ku tuh yang aku beli 300 ribu. Banyak yang lebih mahal dari Janda Bolong. Ada juga yang harganya sampai 60 juta, 150 juta. Itu namanya jenisnya yang parigata ya. jadi monstera kayak begini. Tapi motifnya tuh parigata. Jadi warnanya tuh motif daunnya tuh memang unik banget gitu. Sama kayak Janda Bolong juga ada yang parigata. Jadi jenis parigata itu memang mahal banget. Karena kan ya bayangin aja satu daun bisa warna putih, bisa warna pink, bisa warna hijau. Campur ada 4 warna, satu daun. Cantik sih. yang dicari itu Janda Bolong sama monstera gitu. Dari monstera apa Janda Bolong emang pengambilannya udah mahal sih. Jadi kita pasti ngikutin harga gitu. Ngikutin harga ya? Iya. Itu kenapa mas? Karena mungkin dari yang kelainan jenis yang dari varigatanya gitu. Oh yang putih? Yang putih. Iya.